Terima kasih. Terima kasih. Gak apa-apa sama saya aja. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Saya biasa bikin sendiri kok. Gak apa-apa. Sosok peduli bojotos. Elang. Golong-golong peduli. Pemirsa, begitu bisa dilihat dari jalan agrik ini sangatlah padat. Ini kenapa? Kenapa yang jalan? Ada banget lagi ya orang-orang gini. Gak apa-apa. Ini lagi syuting. Kalau mau lewat, lewat sebelah sana kan. Bapak kan polisi harusnya mengamankan dong pak. Saya gak bisa ngamanin dia. Dia komandan saya. Saya paling tidak suka kalau ada senior soan ngajar dan melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan. Kalau kayak pupet jatuhnya. Gak apa. Gak apa. Gak apa gak nyampe. Kekirian pak. Ada nyamuk kemana ada nyamuk. Yang ke belak kiri. Kelakuannya emang membuat hati bunda bulana ini. Main buang-buang kotoran sembarangan gak tahu apa orang nyapu. Pak. Tolong dong jangan buang sampahnya sembarangan. Kan tadi tadi saya udah nyapu. Ini gue taruh di sini. Ya iya maksud saya di pinggirin sini. Jangan di tengah-tengah situ. Ya siit aja. Bisa aja deh kalau ngocok pelut orang emang nih. Gak apa sih lu ngelong-ngelong aja lu? Ya jangan buang sampah sembarangan dong pak Wendy. Ini kan kantor udah bersih. Ah ilah lu jadi OB. Kedirian lu kan santai. Kayak gue nih. Jadi polisi lebih santai. Kalau bapak kan polisi banyak. Kalau saya kan OB cuma saya seorang pak. Saya seorang yang bisa diandalkan. Gak ada orang lain. Emang gak boleh. Wah iya. Iya gomah. Iya gomah gue patenin sekarang. Gue pengen kick. Iya gomah gue udah patenin biarin. Yarin emang gue doang OB paling cantik. Padahannya bagus. Pak tolong dong pak saya kan capek bersih-bersih mulu. Dari sono kesini kagak-kagak keluar. Lu mau kerja bang gak? Kalau lu gak mau kerja. Ada orang banyak yang mau kerja disini. Mau. Mau. Ya udah jangan banyak komplain. Ah elah. Si Wendy emang gak bisa diajak bergurau. Kenapa panggih-panggih udah pada berantem. Ini si Ragil marah-marah aja. Ayu kok namanya Ragil. Nama apanya Ayu Suragil. Oh saya baru tau. Ayo bikinin saya es teh manis panas dong. Saya kebetulan lagi out sih. Ah. Es teh manis. Konyol. Konyol. Ya masa es teh manis panas. Mau es teh manis apa teh manis panas. Es teh manis panas. Kalau mau bikinin teh manis hangat dingin. Nah ini boleh. Ini boleh. Ini boleh. Biar anjeng-anjeng nah. Ih udah lama tuh gak sakit anjeng-anjeng. Gak enak. Sekarang mau kasih tau. Bahwa akan ada anak magang di kantor ini. Nombok polisi lagi banyak banget. Polisi udah. Obe dong di cuma satu. Bukan polisi tapi Obe yang mau magang. Apa kata pak komandan. Ah jangan suka bergurau ah. Saya gak bergurau. Ini ada kebijakan baru. Agar Ayu bisa ada yang memperbantukan. Oke lu kalau gitu. Bercanda pak komandan saya masih bisa. Bercanda pak komandan. Ini Obe yang magang. Udah saya ajak keliling-keliling. Ngeliat kantor. Ngeliat juga untuk lensrinya. Ini seragamnya. Ya iya. Ini yang magang. Iya yang magang. Selesai loh. Kita emang kalau Obe nyarinya yang mementer emang. Ini baru Obe on. Apa komandan. Nah kalau lu kan men. Ini lanjarnya ya. Sibat ya. Ini seragamnya. Apa-apaannya Bu Hesti. Apa-apaan. 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 Aduh mau ngocok perut. Kenapa. Itu Bu kok udah dapet seragam apa kemana sih dulu. 6 bulan kerja di sini baru dapet seragam. Karena ini stok baju udah banyak. Dulu kan waktu jaman kamu masih dikit stok baju. Iya. Disini kan udah ada kooperasi. Iya udah ada kooperasi. Lu jangan kan seragam beras aja lu bisa mijem. Iya. Nama saya Siti Badria. Saya mau magang disini menjadi Obe. Iya. Kita mungkin akan menilai dulu nih pekerjaannya Mbak. Mbak siapa Mbak? Mbak Sibat. 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 Oh ada banyak. Mbak. 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 Wah. Wah. Bagus. Wah. Itu bagus. Ini bagus. Cerakannya kurang menggeboy. Kalo menurut lo lebih geboy daripada dia. Lu dudukin yuk. Mau mundur, eh dia kayak ngacang tuh mundur, mundur, makanya lu percaya diri dong, ya udah percaya diri, cuma kan emang saya kena muntuk. Makanya lu jangan pakai tangan kadal begitu. Tidak, kalau seandainya ada tamu datang menyebutnya gimana? Bisa kalau saya datang? Iya baru datang tamunya. Halo selamat siang pak, dan bisa saya banting pak. Bantu. Ini bagus, ada jokes, saya suka. Kalau yang ini terlalu serius. Bapak, bapak juga kalau datang gitu saya baik. Bagaimana coba, bagaimana, bagaimana. Bagaimana coba. Ada aja lah kone yang bikin pemirsa terbahak-bahak. Ayo. Ayo. Permisi. Iya pak. Saya mau ketemu dengan komandan Andre. Oh kebetulan pak komandan lagi gak masuk. Bohong, ini bohong. Saya ada di sini. Pak komandan nyurusnya gitu dulu, nanya dulu dari siapa, kalau keluarga baru boleh masuk. Saya kan ada di sini. Ada di sini. Dan saya paling suka ya, kalau OB itu ketika ada tamu datang tuh suka dicapainya dengan nyanyian. Misalnya, selamat datang. Halo bapak, ada yang bisa saya bantu. Oh. Ini senang ya nang. Senang. Iya. Orang lapor jadi gak takut. Nah bener. Ini baru. Perkenalan ke saya juga di. Aduh. Marah, 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 marah. Coba kamu bisa. Hei apa kabar datang di sini nanti. Ini ngegodain ini nih. Ngedip-ngedip. Ngedip-ngedip. Godain ini. Katanya seluruh lama. Katanya. Ini parah ini, kacau ini. Hei apa kabar. Aku jocotlah selama lawyers. Tul. Ngapa sih. Ngapa? Ngapa? Napa? Nama anda gak ada. Ada sama sama, saya gak gila. Yaudah, gak apa-apa berarti Ayu tolong dibantu Mbak Sipat ini ya, pekerjaannya apa saja. Dan gue harus dibantu juga yuk. Ya, ini si Bat. Ebo banget sih Obe, pake patahil segala. Silahkan, silahkan. Jalan duluan, ibu jalan duluan saya jorokin dari belakang. Serem. Persaingan serem. Tapi kalau gue sih milih yang baru ya. Apa-apa emang gak di situ Obe. Bukan salah lu gimana sih lu. Lu gak boleh semena-mena sama masyarakat. Kita tuh mengadili dan mengayomi masyarakat. Kita melindungi masyarakat. Udah gak usah ngeles mulu. Dimana-mana di kantor ini semua orang juga tau gue senior lu. Harusnya lu dengerin gua. Gua. Ini ngelepasin buronan yang sengaja gue mau incer. Gua bilang sama dia. Dia udah mau ke arah bandara. Gua bilang sur tutup jalan. Gua kasih ciri-ciri mobilnya. Tolong diperiksa. Tolong dikeledah. Tungguin gue. Amma dia mau dilepasin. Ya gimana gak gue lepasin. Orang surat-suratnya lengkap. Semuanya lengkap. Lu tau gak berapa lama gue nyiapin buat kasus ini. Empat tahun. Empat tahun. Empat menit yang lalu. Empat menit yang lalu. Bentar dong. Pake gini. Kesannya gua salah. Emang lu salah. Emang lu salah. Lu juga harus turut dong sama senior. Jangan bawa-bawa senioritas lah. Sama anak emas, anak baru. Tetep aja kayak gitu. Stop. Hesti. Apa? Apa? Lepang kenyataannya begitu. Kalau kita bertiga sama polisi lulusan Akpol. Kalau lu kan lulusan Antam. Kok Antam? Ya kan anak emas. Anak emas. Biar dites. Gak apa-apa pak. Tama saya aja. Biar dites ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa pak. Gak apa-apa pak. Saya biasa bikin sendiri kok. Gak apa-apa. Sosok peduli bojotos. Elang. Golak banget. Oh iya. Nanti kalau misalnya. Pak Komandan minta bikin teh. Pak Komandan tuh sukanya es teh manis. Tapi kalau misalkan gak ada es batunya gimana Bu Ayu? Ya gak ada es batunya belilah. Kalau gak bikin. Kan ada kulkas. Terus kalau beli uangnya dari mana? Ya pakai duit sendiri. Kadang sini kita harus komodal sendiri kok. Loh. Ada. 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 Ya. Ya. Ingat ya. Jangan sebarangan. Tolong bantu saya ya Bu. Halo. Halo. Bantu ya. Bantu ya. Saya sibat. Ape baru disini. Lagi makan. Biar dites. Gak apa-apa pak. Tama saya aja. Biar dites. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Saya biasa bikin sendiri kok. Gak apa-apa. Sosok peduli bojotos. Elang. Golak banget peduli. Gak apa-apa. Ya udah biarin aja pak. Dia lagi mandiri. Tuh. Topan gini. Kasibat. Karah. Kenapa sih emang ada apa sih orang. Biarin aja. Ngejalanin tugas sih orang. Gue juga biasa. Ini namanya lagi dididik. Kayak Pak Suri akan juga lagi dididik. Ampa Wendy. Ampa Pandika. Bu Hesti. Toko Mandan. Begini pak. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kalau baru belajar gak apa-apa. Nanti saya bikin sendiri aja. Nanti saya ajarin ya. Iya. Terima kasih ya pak. Nah gini dong. Halus gitu loh yuk. Sosok baik. Gak boleh gitu. Sampai aja. Itu diajarin. Ya udah. Ini juga sih ngajarinnya bener baik-baik. Sambil mengumpat dan sambil mengomel seperti itu. Masa orang baru kerja diomel kan. Diomelin. Amin. Gak masalah lah. Gak apa-apa. Biar saya lebih belajar lagi. Aduh. Awal-awal satu episode gitu. Lama-lama juga. Pape. Pape. Diomel. Ayo tebak. Siapa kamu? Hei. Hah. Dih. Dih kok biasa aja sih. Kamu gak kangen apa aku seminggu. Gak masuk kantor. Kangen? Hei. Sama kamu? Iya. Oh. Oh. Kangen. Kangen banget. Kamu apa kabar? Kamu ngapain? Hah? Pergi. Kan dinas disuruh komandan. Dinas? Yakin kamu dinas? Iya. Dinas malam. Gimana kamu? Ke Bali ya? Ke Bali. Kan disuruh. Kamu gak ngomong-ngomong sama aku ya. Kamu terakhir kamu marah sama aku. Kamu jahat. Tiba-tiba pergi gitu aja. Ya. Kira-kira kamu mau main ke rumah. Pasti taurin dinas. Aku ambil aja sama komandan. Disuruh kesana. Ya jangan. Apa-apa ngambek. Apa-apa ngambek dong. Kamu tuh kecil. Kamu gak cocok ngambek. Kamu cocoknya ngambang. Kamu bisa aja pelangku. Oh iya iya iya. Bisa aja gelas plastik. Iya 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 iya. Ih udah. Jangan marah-marah mulu. Eh tapi waktu tadi aku. Tutup mata kamu. Susah ngeliat kan. Iya. Sama kayak aku. Hah? Kau juga susah. Buka hati buat orang lain. Nih. Aku bayang kamu. Ole ole lah. Ole ole lah. Boleh. Ole ole lah. Handphone. Bukan bukan. Tadi nitip. Dari Bali. Ini kayak tahu Tegal ini. Hehehe. Udah Rimak. Kamu dari mana sih? Ini tuh. Karden. Nggak ntar ntar. Kamu udah jauh-jauh ke Bali cuma ke supermarket. Hehehe. Soalnya rame orang itu tuh banyak lagi liburan. Ya beli itu kayak apa namanya pihak coklat Bali kayak gitu loh. Pai susu. Pai sucen. Hehehe. 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 Atau ngebeli ini kos-kos buntung gitu. Hehehe. Dilegien kan banyak. Barong. Aku kan fokus kerja Wen. Gak mungkin. Kerja apa kamu? Hehehe. Hehehe. Kaujangnya tugas ngapain di Bali? Hehehe. Aku tanya. Hehehe. Pengawasan, penyelidikan. Hehehe. Apa? Iya aku pengawalan dan mengayomi masyarakat di sana. Hehehe. Hati-hati Wen. Orang kalo mendadak pura-pura bae. Biasanya buat nutupin kesalahan. Hehehe. Lo udah ngecek dia di Bali sama siapa? Hehehe. Fotonya sendiri. Boong. Mana foto instagram gak ada yang selfie. Semuanya di fotoin orang. Pasti ada orang lain. Kan sama teman-teman kantor polisi lain. Oh iya aku baru sadar. Kamu jalan sama cowok. Hehehe. 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 Reseller obat jenggot. Hehehe. 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 Kamu sama cowok lain gak? Ada teman kerja. Kamu sama cowok lain? Cowok lain apa enggak? Jujur? Ada cowok kan teman kerja tapi. Teman atau teman? Teman. Hehehe. 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 Teman-teman mau dibantu. Ini mbak ini ada sesuatu yang ingin dilaporkan. Apa? Kenapa mbak? Saya takut nanti. Eh wen 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 wen. Wen tolong wen aman. Wen aman. Gak aman. Hehehe. Kamu takut sama kameramen? Yang ini yang ini. Oh ya sorry sorry. Oke oke. Saya takut pak. Kenapa? Duduk dulu. Gapapa ini kantor polisi. Minum dulu. Minum. Bukan gak bisa. Hehehe. Hehehe. Siapa tahu itu konger. Hehehe. Kenapa? Anda profesinya sebagai apa di sana? Babysitter. Babysitter. Iya udah kerja lima bulan. Dua bulan pertama kayak gak ada apa-apa. Biasa aja tapi tiba-tiba berubah. Siapanya? Majikannya. Dia Polrangers. Berubah. 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 Jadi Anda bilang Anda profesinya babysitter. Berarti bayi duduk gitu. Bukan sih pak. Babysitter. Penjaga. Penjaga bayi. Oh penjaga bayi pak. Bukan bayi duduk. Bukan bayi duduk. Bukan. Bukan. Dudukin. Hei sit. Duduk gitu. Babysitter. Jadi dia duduk gitu. Bukan. Bukan bayinya belum duduk. Saya gak ngerti ini tolong. Cumpah saya jelaskan. Iya pak. Kerjanya jagain anak gitu. Jadi kalau majikan terus marah-marah. Berarti kamu kalau jagain anak baby guard. Baby guard. Jaga anak. Baby guard. Safety baby. Iya istilahnya itu babysitter komandan. Iya babysitter komandan. Bayi duduk berarti. Bukan. Tolong yang ini aja lah. Bahasa yang gampang dipengerti aja lah. Iya. Menjaga anak. Menjaga anak. Oke. Pada ngobrolnya. Ya pak. Memang ada di apa kan? Iya. Tuh liat dong pak. Ya ampun. Tuh liat. Parah nih. KDRW. KDRT. Di atasnya KDR tuh udah KDRW. Iya 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 iya. Ini dipukul sama majiknya. Iya jadi. Saya tuh dipukulkan. Terus saya tangkis gitu pak. Boleh pak. Dipukul pakai wajan. Dipukul pakai. Maaf ya maaf ya. Aw. Sakit. Kenapa? Saya gak megang ya. Aw. Enggak kena. Enggak kena. Enggak kena. Enggak kena. Soalnya ada listriknya gitu pak. Oh maaf ya iya iya iya. Oh parah tuh. Oh parahnya bola. Parahnya bola. Gak. Dikira parahku yang begini-begini kali. Gak. 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 Gini aja deh. Supaya cepat sembuh. Ini kan takutnya jadi meriang badannya. Iya. Di UKS itu ada obat. Cuma nanti pakai. Gak. 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 Oke catat dulu. Namanya siapa mbak? Namanya Dea pak. Tinggalnya dimana mbak? Saya gak tau. Saya tinggal dimana. Tinggal di rumah majikan saya pak. Ya itu daerah mana? Daerah Pujong. Jadi gimana cara kamu bisa kabur sampai ke lapor pak? Jadi tadi tuh majikan saya kan lagi mandi. Hmm. Saya kabur aja. Diam-diam ngambil kunci. Hmm. Saya sering melakukan ini kepada anda. Kesalahan anda apa sampai dia melakukan seperti ini? Gak tau juga. Apa saya juga gak ngerti kesalahnya itu apa? Apakah karena anda tidak bisa merawat anaknya dengan baik? Atau ada anak yang jatuh gitu? Anak kecil ya sering nangis ya bu ya. Oke. Usia berapa anaknya? Usia 10 bulan. Nangis mulu kan kenyanya. Eh. Atau majikannya memang temperamen orangnya? Iya orangnya itu temperamen pak. Buat obat panas itu? Bukan. Itu tempat. Ya tadi obat-obatan dong pak. Enggak. Ternyik omannya dapat cinse sih. Poli klinik ya. Obat-obatan mulu. Enggak yang maaf. Yang suka melakukan tindakan kekerasan itu majikan yang cowok apa cewek? Majikan yang cewek. Majikan cowoknya gak pernah dirumah. Mungkin gak gara-gara itu kali karena suaminya gak dirumah jadi si ibunya suka marah-marah. Jadi kalau anaknya nangis saya yang kena salah. Saya yang kena pukul. Terus kalau anaknya gak mau apa-apa yang mau makan gitu. Saya yang kena juga. Kenapa? Kalian emang gak sih? Itu kayaknya anak FTV. Pernah satu FTV sama? Wah. Oh iya bener. Coba ada ingat-ingat tadi. Dea. Iya Dea. Dia itu dulu. Dea, Dea, Dea. Iya ini pemain FTV nih. Pernah main. Itu dulu. Udah gak ngaku jadinya jadi babysitter. Tapi bener kan. Tapi kan jago actingnya. Siapa tau ini. Gak boleh begitu. Andika ini udah jelas bukti-buktinya. Iya pak. Saya cek dulu. Saya cek dulu dulu. Tiba-tiba jadi dokter. Ayo dipisah dulu, dipisah dulu. Dipisah dulu matanya ya. Gimana kemarin? Kenapa matanya? Gimana? Matanya bersinar, bagus. Iya bener kalau misalkan emang artis FTV, pemain sinetron. Jangan-jangan anda cuma eh. Enggak pak. Ini tuh beneran. Ini buktinya kok. Coba deh di sum-sum. Di sum-sum. Sum-sum. Sum-sum manis. Boleh saya tanya. Sudah menikah? Sudah. Oh saya kira single. Iya tapi sudah divorce. Oh sudah divorce. Ada ingin untuk mencari pasangan. Jadi gak usah kerja capek-capek. Ya maunya sih begitu ya mbak. Yang kayak gimana? Tipe cowoknya kayak. Andika. Kayak Wendy. Atau yang kayak. Kayak aja. Yang kayak aja kayaknya. Sefrekuensi ya anda ya. Sefrekuensi ya. Pak pake ditanya ya. Iya iya iya. Dia nyari downliner. M-L-M. Iya iya iya. Bisa diajak kebalik kali gak pak. Iya iya iya. Berarti anda single mother. Single mother. Anda udah? Satu. Dua. Dua. Berdasarkan data yang kami dapat. Anda itu dulunya reporter ya. Oh. Anda jangan terlalu nyangka-nyangka kayak begitu. Ya kan nanya kalau anda. Ya kan nanya kalau anda. Ya kan nanya kalau anda. Iya om. Deng. Gue gak ngerti ding dong. Nyeret-nyeret. Mau ngomong yang tegas gitu. Anda jangan seperti itu ngomongin. Nih. Anda jangan ngomongin. Apa. Iya. Maksudnya apa nih. Iya kan nanya reporter. Kita tes aja. Dulunya reporter. Makanya pendah haluan. Dulu itu sebenarnya. Ini. Bawah acara berita. News Anchor. Yang di jalan-jalan gitu live report ya. Aku di studio. Oh. Berita-berita serem gitu. Berita-berita halu aksen. Ini News Anchor. Ini News Anchor. Aksen. Coba kita. Ini aja coba tes. Guta tes ya. Kamu jadi ini San. Ceritanya gimana nih. Di sini aja live report. Oh live report. Kameri. Kamera. Kemiri siap. Kemiri. Kemiri. Gimana sini. Oke. Aksion. Live report dari Jalur Nagreg. Tek 3. Sin 2. Iya pemirsa. Kembali lagi bersama saya di alas tari. Bisa lihat sendiri kan. Wuhh. Apa itu. Apa itu tadi. Saya aja gak lihat. Pemirsa lihat gak. The flash. Nah. Di sini pemirsa bisa melihat sendiri ya. Begitu ramai. Ramai sekali. Dengan adanya warga-warga sekitar. Yang saya. Kayaknya kok. Pak Junet. Hei. Maaf ya. Aduh. Maaf maaf. Lagi. Live ya. Live ya. Live ya mbak. Iya gitu pak. Begitu. Nah. Apa Bapak. Apa Bapak Sokol. 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 Aduh. Pak maaf ya. Ini saya tuh lagi laporan loh. Ditonton sama jutaan warga nih. Pemirsa. Begitu. Begitu. Begitu bisa dilihat dari. Jalan Nagrik ini sangatlah padat. Iya. Ini kenapa. Kenapa yang jalan. Ada. Ada banget lagi ya orang-orang ini. Ada banget. Ini lagi shooting. Oh iya apa-apa. Kalau mau lewat. Lewat sebelah sana kan. Bapak. Bapak kan polisi harusnya mengamankan dong pak. Wah saya gak bisa ngamanin dia. Dia komandan saya. Tapi tantangannya apa. Kadang-kadang suka. Itu gak. Belibet apa. Persiapannya kan harus. Pagi-pagi itu biasanya promter itu kan belum. Belum. Belum anget ya. Jadi promter suka mati-mati. Jadi kadang-kadang kita harus improve gitu. Terima kasih. Kenalkan asisten saya. Iya. Halo. Ini dengan. Kok saya tinggalkan ya. Iya. Ini saya sudah dapat hasil visumnya. Ini kan yang. Dari Umi Kulsum. Bukan. Ini hasil visumnya. Oh jadi ini Umi Kulsum. Ini hasil visumnya dari Ayah Rojak. Dia yang minta komandan untuk hasil visumnya. Kalau yang minta Dika, mintanya visun. Ini lukanya di bagian tangan kan. Nah kita langsung visum bagian paru-parunya. Balik. Balik itu. Oh nggak dalam ya. Takutnya. Takutnya di dalam. Takutnya di tangan. Bisa di visum di paru. Karena visu nyalir ketika dia. Bagus. Kamu preventif bagus banget. Kita memang visual banget. Jadi ketika dia kena luka. Takutnya kena paru-paru. Iya. Karena pas dipukul di sini. Tapi kenapa yang tangannya nggak di visum. Yang di visum tangannya dulu. Iya. Nanti ditanya. Waktu dipukul gimana posisinya. Kena ini. Baru. Lu Siti. Ya. Siti scan. Ya. 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 Terluka di sini. Yang di visum di sini. Ini anda nggak ngerti apa. Wah. Ini saya tidak visum bagian tangannya. Kenapa? Ya nggak apa-apalah. Yang penting udah ada paru-parunya. Pemisi ibu. Ini minumnya bu. Ya. Diminum ya bu. Siapa tau ini bisa melegakan hati ibu yang sedang gundah gulana ya bu ya. Tau aja. Silahkan bu. Emang kenapa? Pake nadu nggak ini? Enggak. Banyak riders ya. Tuh. Cemilin aja cemilan saya. Enak. Enak loh. Ya nggak apa-apa bu. Enak loh enak. Enggak enggak ibu. Enak. Kita belinya yang kiloan patah-patah sih. Ya jadi masalah penganiayaan itu memang keren terjadi di kota-kota besar. Terutama di sini. Berarti ibu udah ke rumah sakit? Belum. Tadi saya langsung ke rumah sakit. Ibu udah ke rumah sakit masuk ke UGED. UGED! UGED! Ya pokoknya nanti saya bantu. Kenapa ibu? Bapak, kenapa? Bapak di sini dibully juga ya? Enggak. Bapak juga mengalami kekerasan pak? Enggak enggak. Bener pak. Asta bala aja. Ya nanti seakan saya selesaikan kasusnya mudah-mudahan dapet kabar yang terbaik untuk ibu ya. Iya. Ya nanti coba kami selesaikan. Ada tim penyidiknya nanti akan. Kalau up ke ibu ya. Iya pak. Ya nanti akan saya kasih berikasnya nanti ya dibantu sama SD. Oh iya baik-baik-baik. Terima kasih banyak ya ibu. Mudah-mudahan semuanya segera selesai. Sudah selesai. Sudah pak nanti akan di follow up sama SD. Oke coba tolong diambil. Oh aduh aduh. Ini apa pak? Gila pak. Coba dibuka dikasih tau ke kamera. Ini lambangnya King of Cups. Artinya? Artinya adalah ini Raja Cangkir. Iya betul. Iya betul. Ini artinya bahwa anda bisa menjadi seorang yang sukses bila anda berbisnis panci dan alat-alat rumah tangga. Masih ada korelasinya. Iya. Silahkan silahkan. Mari pak. Iya mbak. Makasih mbak. Wow. Salah pintunya. Salah pintunya. Apa pak? Iya. Sibat disini dulu ya. Baik. Saya tuh suka ya sama kerjanya Surya itu luar biasa sekali. Dia sendirian tapi bisa mengatasi satu masalah dan selesai. Itu luar biasa Wen. Saya backup Wendy aja komandan. Sambil Pak Dika. Backup? Kamu gak backup? Kamu nyarisahkan dia sendiri kok. Kenapa Wendy perlu di backup? Dia bisa jalan sendiri. Iya. Dia bisa jalan sendiri. Gak usah-sosok nyawa-nyawa-nyawa. Ngomong apa? Ngomong apa? Sibat boleh duduk dulu. Ini masalah. Sini ya pak. Ada apa ya pak? Ini masalah dulu nih komandan. Iya kenapa? Saya melihat tingkahnya Ayu nih. Makin kesini makin kesana dia. Makin kesana gimana? Makin kesini. Kalau makin kesini ya kesini gak usah makin kesini. Bagaimana mbak Sibat kerja disini? Apakah betah? Atau masih ada yang harus di... Coba silahkan. Mungkin saya bisa bantu. Ya saya rasain disini pak. Aman-aman aja sih pak. Tapi saya kadang-kadang suka dikerasin sama Bu Ayu. Iya ibu Ayu. Ya Bu Ayu saya disuruh duduk disini sama Pak Surya. Gak tau mau ngapain tapi. Jangan duduk. Bangun, bangun, bangun. Maaf ya pak. Ayu cocok nih kalau karakter jahat ya. Iya natural. Kayak gak acting. Kayaknya Ayu terlalu keras deh. Kayaknya gue. Kayaknya gue. Kayaknya gue. Kayaknya gue. Kayaknya gue ngomongnya. Kayaknya gue kenceng banget. Nih lupa kini sekalian ya. Kayaknya kamu. Kayaknya gue aif. Kayaknya gue mel API2t outro. P 경찰it. Saya mendingan laporan itu bahwa Anda telah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan kepada si flooded. Enggak, saya kan bener-bener sih. Anda merasa senior di sini? Ya memang begitu, memang benar. Saya tidak mau di kantor ini ada merasa senior maupun junior, semuanya sama. Bagaimana bisa bekerja sama dengan baik kalau ada gap-gapan seperti ini? Enggak pak komandan, saya tuh maksudnya biar Sibat tuh rajin kerjanya. Karena saya lihat nyapunya juga nggak bersih. Tapi yang saya lihat kelakarnya Ayu tidak sesuai dengan perbuatannya. Kelakar. Kayak motor, kelakar ya? Kelakaran. Sibat, boleh duduk? Jangan dilarang, biarkan dia duduk. Makasih, Ayu. Terus ya. Halo, halo. Mau pesan apa Tuhan? Apa benar seperti itu? Ayu jangan lagi seperti itu ya? Enggak pak komandan, saya kan maksudnya cuma ngajarin aja. Saya ngajarin aja. Saya paling tidak suka kalau ada senior so-soan ngajar dan melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan. Kayak pupet jatuhnya. Gatuh. 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 Gatuh banget ini. Gatuh gak nyampe. Iya. Kekirian pak, kekirian tahan nih pak. Ada nyamuk kemana, ada nyamuk nih pak. Di belak kiri. 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 Gitu kok nindas-nindas pasung huria. Dianya songong. Kalau ini kan gak ada songong-songongnya. Siapa yang songong sih? Raso gue gak ngamat lu. Sudah, sudah. Kita ini punya moto. Bersama kita buat songong tinggi masa depan. Hahaha. Lalu gini. Kita, gini. Bersama kita buat songong. Bersama kita buat songong. Kedepan masa depannya. Bersama kita buat songong. Kedepan masa depannya. Asik. Suaranya keren. Masih apa. Masih apa. Betul. Saya minta maaf. Ya udah iya. Saya tak akan mengulanginya kembali. Ya sudah baik kalau begitu. Kalau tiba di sini dulu ya. Kita mau tanya-tanya. Ya. Kalau gitu saya keluar dulu ya pak komandan. Iya. Maaf ada info penting. Saya bisa sampein langsung. Silahkan. Ayahnya OB kita. Tapi dia uang baru gitu. Masa pahamnya ke dia. Masih lucu aja. Heran. Rasa kayak gue yang muda. Kayak gue yang muda. Maaf komandan. Kita harus hati-hati dengan OB baru kita. Ternyata nama si Bud ini. Tidak terdaftar di yayasan penyalur manapun di Jakarta ini. Kok bisa pak? Kenapa? Karena anda memalsukan identitas anda. Anda ternyata adalah penyanyi dangdut. Yang salah satu lagunya berjudul lagu. Lagi Shantik. Itu sudah ditonton 600 juta kali. Berarti anda penyanyi dangdut? Ya. Komandan ada informasi yang harus saya sampaikan. Apa? Kalau mau bisik-bisik disitu. Kalau mau bisik-bisik disitu. Kalau disini polumennya standar. Giliran bisik-bisik lo disort. Gila deket ya tiap. Dan ada satu kebohongan lagi komandan. Apa lagi pak? Anda punya lagu berjudul berondong tua. Tapi nikahnya mau berondong muda. Ya. Ya, 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 ya. Ya. Berarti benar. Bahwa anda bukan ART beneran. Anda menyamar kan? Ya saya nggak tau apa jawabnya. Ini data-datanya sudah saya kumpulkan. Banyak kebohongan yang dia sampaikan ke kita. Oke, kita langsung interogasi. Siapa yang bernama Sharena Zenata Denali Bahrudin? Itu anak saya apa? Lucu banget anaknya gendut. Maksud saya sipit. Rambutnya keriting. Cakep banget. Bahkan untuk menjaga anak pertama kamu ini kamu memasang sebelas CCTV di setiap sudut rumah. Suami kamu jadi seperti makin protektif ya sama kamu dan anak-anak? Sebenernya CCTV itu bukan cuma buat menjaga anak-anak aja sih. Karena CCTV itu kan penting kan di rumah. Tapi kalau suami lebih posesif, banget. Kalau untuk anak ya, iya banget. Jadi kalau misalkan belum ganti papers 2 jam sekali, dia yang udah nanya-nanya gitu, eh bro ganti-ganti-ganti. Kalau misalkan kitanya pada lelet, dia yang langsung gantiin. Bahkan yang sering lebih bangun pagi-pagi itu suami? Iya, saya kan kerjanya tidur sebenernya. Ini berbagi tugas. Istrinya pasti kan capek. Ya. Ya. Udah segala macem. Jadi ya mungkin wajar kalau kekurangan tidur ya kan? Ya. Anda ini kan dikatakan bucin. Si Bat itu bucin. Sebucin apa sih kamu sebetulnya? Pacaran awal-awal. Awal-awal saya bucin banget, dia nya enggak. Tapi kalau dari sekarang karena udah berumah tangga ya. Ya. Saling bucin. Saling bucin. Love language-nya apa love language-nya? Sentuhan? Hadiah? Afirmasi? Sentuhan kali ya pak. Pokoknya dia kalau misalkan udah nyentuh-nyentuh sesuatu di saya, saya langsung kayak gimana gitu katanya. Itu. Hmm. Jatuh pak. Jentunya pake tangan kan? Bukan pake gagang hoarding. Pake tangan. Gagang hoarding. Gagang hoarding. Gagang hoarding. Pertama kali ketemu sama suami kamu. Iya pak. Katanya kamu benar-benar gak bisa berhenti curi-curi pandang ke dia. Hmm. Padahal waktu itu kamu sama pacar kamu. Iya. Hmm. Bukan pacar pak. Saya itu pertama kali ketemu sama saya. Karena saya baru kali itu ketemu sama cowok yang paling ganteng gitu. Terus dia tuh kayak setipe aku banget gitu loh pagi. Patauan. Keren. Kayak smart gitu tampilannya gitu. Jadi saya curi-curi. Oke yaudah saya curi-curi. Oh. Kirain rasa. Masih ada. Ya saya curi-curi pandang gitu pak. Jadi anda yang lebih agresif? Iya. Saya yang lebih gatel. Karena saya menginginkannya. Iya, iya, iya. Oh. Kapan mulai aktif nyanyi lagi? Atau dilarang sama suami? Enggak. Kalau dilarang enggak. Tapi kalau aku sendiri yang kayak masih kasian ninggalin syarena. Kan kalau nyanyi keluar kota kan kayak kita nginep dua hari gitu-gitu. Kan aku masih enggak tega gitu loh. Apalagi aku masih asyikan gitu. Terus badan saya masih gede banget pak. Saya masih bingung kalau misalkan saya nyanyi pakai bajunya apa gitu. Belum pede. Belum pede. Tapi ada mitos kan gini kan. Kalau penyanyi lagunya temanya sedih semua gitu. Kadang-kadang suka membawa ke ngaruh kehidupan pribadinya. Kalau lagunya Sibat ini kan unik-unik kan. Ada salah satu lagunya yang terong dicabein. Iya. Kalau dirumah suami terongnya dicabein. Masak-in. Masaknya. Masak terong. Masaknya. Kebetulan suami saya enggak suka terong tapi saya yang suka terong pak. Terongnya dicabein. Suka terong yang pedes apa yang ada manis-manisnya? Karena saya suka yang ada manis-manisnya. Apalagi kalau misalkan disitu ada sentuhan-sentuhan kayak bawang goreng gitu. Coba dikasihin bihun-bihun tipis deh. Enak, 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 enak. Kita tuh semua jujur aja kepolisian kami tuh kasih suara kamu. Gak ada sih pak. Iya. Apalagi yang lagu yang itu tuh cantik itu. Boleh dong nyanyiin dikit yang terong. Ya enggak. Yang cantik. Boleh yang mana aja deh pak. Terong. Bapak mau yang mana yang terong apa yang cantik nih? Yang cantik. Yang cantik. Tapi bisa bikin terong. Saya iringin pakai ini ya. Iya. Saya nyanyi aja kalau gitu ya. Ya nyanyi aja ya pak. Boleh. Oke. Emang lagi manja. Lagi pengen dimanja. Pengen berduaan dengan dirimu saja. Emang lagi cantik. Tapi bukan so cantik. Cantik-santik gini. Hanya untuk dirimu. Asik. Suaranya keren masih ah. Masa sih pak. Betul lah. Masa sih pak. Maaf. Gantengnya telat. Angkutnya mobok. Hehehe. Sekarang lagu berikutnya berondong tua. Nah. Ada berondong tua. Tak berkebat pesona. Sukanya ramuda. Dia lupa umian. Ada berondong tua. Ada berondong tua. Pantri abis gayanya. Sukanya hura-hura. Happy aja maunya. Keren ya. Keren ya. Keren, keren, keren. Wah dateng. Ada si botak tua. Hehehe. Hehehe. Kok gak happy sih. Kemudian. Ini saya sudah cari fakta-fakta tambahan soal Siti Badriyah. Apa tuh? Atau biasa dipanggil Sibat. Sibat. Tapi kemarin ini beneran mau jadi OB. Kenapa emang? Bahaya. OB kan sering di pantry ya. Gak bisa kayaknya. Soalnya Kak Sibat ini takut banget sama yang namanya cobek batu. Hah? Gak bisa bikin sambel dong di rumah? Enggak. Saya tuh takut banget sama cobek. Apalagi cobeknya yang... Kalau abis pipis gimana? Kebok. 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 Kenapa pake cobek? 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 Kok gak bisa memang? Gak bisa. Jadi aku tuh takut banget sama yang bolong-bolong. Yang berudul-berudul. Yang bintik-bintik. Kita takut. Apa namanya? Tripofobia. 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 Contoh bolong-bolong tuh maksudnya kayak. Kayak ini. Kayak misalnya aksen kayu. Oh iya. Aksen kayu ya aku gak bisa gitu. Ini kok mana romantis banget sama suaminya. Masa aja. Itu lagi gantiin. Gantiin popok. Gantiin popok anaknya jam 3 pagi suaminya. Oh. Tanpa bangunin kasih bat ya. Iya. Dan terekam di kamera CCTV. Tuh angkat sendiri. Nah itu jam berapa? Jam 3 pagi. Nah jam 4. Bapaknya yang digantiin popok kemana. Gantiin. 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 Gantiin gue titis nih. Tiba-tiba emaknya udah gede aja. Kok emaknya? Bapaknya yang bapaknya. Halo. Eh gitu. Ya siap. Betul. Ini dengan kantor lapor pak. Hah? Bagaimana? Hah? Bagaimana? Orang lantuk. Jangan berpajaran. Oh seperti itu. Kenapa bisa begitu? Hah? Bagaimana? Oke oke. Kenapa komandan? Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ternyata simpat ini bukan ditugaskan di kantor ini. Hah? Bagaimana? Hah? Gimana? Hah? Hah? Enggak ini tadi. Halo? Jadi bener ya? Cuma tawang lagi pak. Hah? Gimana? Tuh. Bener. Jadi? 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 Cipat? Bagaimana? Gak percaya. Gak percaya. Masa sih kemana? Iya. Hah? Bagaimana? Tuh. 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 Oh. Iya saya ngerti. Nah ini baru. Hah? Bagaimana? Jadi? Kalian ini harus tau ya. Jangan bercanda meluluh lah ya. Jangan bercanda. Jangan bercanda. Jangan bercanda. Ternyata bukan ditugaskan di kantor sini tapi di kantor cabang lain. Hah? Bagaimana? Bagaimana? Hahaha. Tuh. 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 Tuh.